Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum hitung jumlah eritrosit Prinsip dari pemirsaan ini, darah diencerkan dengan larutan hayem Kemudian akan menghisiskan sel darah selain eritrosit Dan akan mempermudah perhitungan jumlah eritrosit Sebelum kita melakukan praktikum hitung jumlah eritrosit Saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan Dalam menghitung jumlah sel darah merah atau eritrosit Kita menggunakan alat yang namanya hymositometer Hymositometer terdiri dari Bilik hitung, improv newbauer Pipet toma Di sini ada dua pipet toma Pipet toma dengan warna batu yang berwarna merah Itu untuk hitung jumlah eritrosit dan trombosit Sedangkan pipet toma dengan batu berwarna putih Untuk hitung jumlah leucosid dan eosinofil Sebelum kita menggunakan alat hymositometer Pastikan alat tersebut bersih dan kering Dan bebas dari kontaminasi air Karena apabila alat masih terkontaminasi oleh air Maka akan menyebabkan sampel darah yang akan kita periksa menjadi lisis Apabila bilik hitung improv newbauer terlihat kotor atau basah Maka dapat kita bersihkan dengan cara Ambil tisu Kemudian kita basahkan dengan alkohol ke 20% Setelah itu kita bersihkan bilik hitung Dengan cara menekan secara perlahan Seperti ini Tidak digosok Selain itu kita pastikan juga pipet toma bersih dan kering Selanjutnya Cawan petri Cawan petri kita isi dengan tisu Yang telah dibasahi dengan air Cawan petri berfungsi untuk inkubasi Inkubasi bertujuan agar Sel darah merah pada bilik hitung mengendap Dan tidak bergerak kemana-mana Kemudian fungsi dari tisu yang dibasahi dengan air Berfungsi agar bilik hitung menjadi lembab Atau tidak kering Selanjutnya ada aspirator Aspirator ini berfungsi untuk alat bantu saat pemipetan dengan pipet toma Lalu ada deglas Deglas ini berfungsi untuk menutupi bilik hitung Stopwatch Stopwatch disini berfungsi untuk menghitung jumlah sel darah merah Selanjutnya ada reagen hayam Reagen hayam ini adalah reagen pengencer Sebelum kita menggunakan reagen hayam Pastikan terlebih dahulu reagen hayam yang kita gunakan itu tidak karaluarsa atau expired Kemudian kita lihat apakah ada kekeruhan pada larutan hayam Apabila larutan hayam terlihat keruh atau kotor Maka kita perlu melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum akan kita gunakan Selanjutnya sampel darah Kriteria sampel darah yang layak untuk kita gunakan dalam perperiksaan adalah Pastikan bahwa darah tidak lisis Dan tidak ada gumpalan disitu Kemudian kita pastikan rasio antara anti keogulan dan darahnya itu tepat Misalnya kita mengambil darah pasien sebanyak 1 mili Maka anti keogulan yang kita tambahkan hanya 1 teteh saja Selanjutnya kita masuk dalam tahap prosedur pemeriksaan Sebelum kita melakukan hitung jumlah eritrosit Kita siapkan terlebih dahulu cawan petri Yang telah diisi oleh tisu yang dibasahi dengan air untuk inkubasi Kemudian kita keluarkan alat-alat hemocytometer Lupa bilik hitung Dan pipet toma Karena pada kali kesempatan ini kita akan melakukan hitung jumlah eritrosit Maka kita menggunakan pipet toma dengan batu berwarna merah Kemudian kita pasang aspirator pada pipet toma Setelah itu kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu reagen hayam Agar untuk menghindari kontaminasi Kita bisa menuang reagen hayam pada penutup potong Sebelum kita memipet darah Pastikan kita menghombangkan terlebih dahulu Kemudian kita lakukan pemipetan Darah kita pipet Sampai batas 0,5 0,5 Setelah kita pipet Kemudian kita bersihkan pinggiran pipet dengan tisu Dilap seperti ini Setelah itu kita pipet reagen hayam Sampai batas 101 Terima kasih telah menonton Setelah kita pipet Setelah kita pipet Kemudian kita homogenkan dengan cara seperti ini Cabut aspirator terlebih dahulu Kemudian kita homogenkan dengan cara seperti ini Membutuhkan angka 8 Kita homogenkan seperti ini kurang lebih 1 menit Sambil kita menunggu 1 menit Kita bisa meletakkan deglas di atas bilik hitung pada bilik hitung improve new bawa Seperti ini Setelah kita homogenkan selama 1 menit Kemudian kita buang 4 tetes pertama Kemudian kita teteskan pada ujung bagian tengah atas deglas Darah akan mengalir dengan sendirinya Akibat adanya gaya kapilaritas Tetesan darah akan bergerak Ke seluruh bidang bilik hitung Apabila bilik hitung sudah terisi penuh dengan cairan seperti ini Maka kita inkubasi Kita inkubasi Di dalam cawan petri Selama 5 menit Setelah kita inkubasi selama 5 menit Kemudian kita lakukan permiksaan menggunakan mikroskop Ambil bilik hitung Kemudian kita tempatkan pada mikroskop Pertama-tama Kita lakukan terlebih dahulu orientasi lampu pandang Dalam melakukan orientasi lampu pandang Kita menggunakan perbesaran paling kecil Yaitu 4 kali Kita putar revolver lensa objektif Menuju ke perbesaran 4 kali Dengan cincin berwarna merah Kemudian kita atur Kondensor Dalam menggunakan perbesaran paling kecil Kondensor kita atur turun penuh Kemudian diafragma kita tutup penuh Setelah itu Kita naikkan meja preparat Dengan cara memutar makrometer Sampai batas maksimal Kemudian kita turunkan kembali meja preparat Dengan cara memutar makrometer Ke arah sebaliknya Seperti ini Meja preparat diturunkan Sampai terlihat Bilik hitung pada lampu pandang mikroskop Setelah terlihat Kemudian kita Putar mikrometer Untuk memperjelas Bilik hitung Bilik hitung yang kita cari Adalah seperti berikut Apabila sudah terlihat garis-garis Seperti yang ada di lapang pandang Itu adalah bilik hitung Karena kita menghitung jumlah Eritrosit Maka kita harus menempatkan posisi Bilik hitung Untuk eritrosit berada di tengah Setelah kita menemukan lampu pandang Dengan perbesaran 4 kali Maka kita geser Ke perbesaran 10 kali Kemudian kita Naikkan lagi meja preparat Dengan Memutar makrometer Sampai maksimal Kemudian kita posisikan Meja preparat Tepat di tengah Setelah itu Kita turunkan kembali Meja preparat Dengan memutar Makrometer ke arah sebaliknya Kita menurunkan meja preparat Sampai kita menemukan Lampang pandang Atau bilik hitung Di lampang pandang mikroskop Berikut ini adalah Bilik hitung eritrosit Pada perbesaran 10 kali Ini adalah penampakan Kotak pertama eritrosit Pada perbesaran 10 kali Bisa dilihat sel-sel yang Berbentuk bulat itu Adalah eritrosit Ini adalah Gambar bilik hitung Eritrosit yang akan kita gunakan Setelah kita mendapatkan Bilik hitung Untuk menghitung eritrosit Maka kita perlu Memposisikan Kotak pertama Berada di tengah Lapang pandang Agar Pada saat kita Menggeser ke berbesaran 40 kali Posisi Kotak pertama ini Sudah pas Sekarang kita akan Memposisikan Kotak pertama Pada bilik hitung eritrosit Kita posisikan Ke tengah Lapang pandang Setelah itu Kita geser Ke perbesaran 40 kali Pada perbesaran 40 kali Kita perlu mengatur Kondensor dan Diafragma Kondensor pada perbesaran 40 kali Adalah Naik setengah Diatur naik setengah Kemudian diafragma Kita buka Sampai 40 kali Setelah itu Kita Kita tidak perlu Memutar makrometer Tapi kita hanya perlu Memutar mikrometer Untuk memfokuskan Berikut ini adalah Penampakan Bilik hitung Pertama Pada kotak Eritrosit Ini adalah Penampakan kotak Pertama eritrosit Pada perbesaran 40 kali Contohnya seperti ini Ini adalah Kotak pertama Pada bilik hitung eritrosit Nah Ciri-cirinya itu Apabila kita melihat Pada sebelah kiri Itu hanya terdapat Garis horizontal saja Dan pada bagian atas Hanya terdapat Garis vertical saja Dalam menghitung Jumlah eritrosit Kita bisa menghitung Dengan 5 kotak saja Dengan catatan Kita harus memilih Memilih kotak Yang terpisah Agar sebaran eritrosit Merata Untuk menghitung Eritrosit Dalam 5 kotak Kita bisa Memilih kotak 1 Kotak 5 Kotak 13 Kotak 21 Dan 25 Atau bisa juga kita Memilih kotak Seperti Huruf X 1 9 13 17 25 5 7 13 19 Dan 21 Untuk lebih baiknya lagi Kita bisa menghitung Jumlah eritrosit Pada Keseluruhan kotak Dalam menghitung jumlah Eritrosit Kita perlu menentukan Garis batas Perhitungan Apakah kita Kita menentukan Garis batas Kiri atas Atau kanan bawah Apabila kita Menggunakan Batas Kiri atas Apabila Kita melihat Ada Sel eritrosit Masih Mengenai Garis Garis tengah Pada batas Kiri atas Maka sel eritrosit Tersebut Masih kita hitung Jika Sel eritrosit Berada di luar Batas Atau tidak Mengenai Garis tengah Ini Maka sel tersebut Tidak dihitung Sebaliknya Jika terlihat Sel eritrosit Pada batas Kanan bawah Meskipun Dia mengenai Garis tengah Pada batas Garis Kita tidak Menghitung Karena Kita tadi Sudah menentukan Bahwa Sel eritrosit Yang kita hitung Hanya Mengenai Pada batas Kiri atas Selanjutnya Kita menghitung Eritrosit Pada kotak pertama Kita menghitung Eritrosit Dengan menggunakan Alat Tonter Pada kotak pertama Kita temukan Eritrosit Sebanyak 80 Maka kita perlu Mencatat Pada kotak pertama Sejumlah 80 Setelah kita menghitung Pada kotak pertama Kemudian kita bergeser Pada kotak selanjutnya Kemudian kita hitung Pada kotak selanjutnya Kita temukan Sel eritrosit Sebanyak 100 Kemudian kita Geser kol Lapan pandang Berikutnya Sampai Total 5 kotak Yang akan kita hitung Setelah kita Menghitung jumlah Sel eritrosit Dalam 5 kotak Kemudian kita Masuk ke dalam Rumus perhitungan Rumus untuk Menghitung jumlah Eritrosit Adalah Jumlah eritrosit Sama dengan N per V Kali P N disini Adalah Jumlah eritrosit Total Karena kita Menghitung Eritrosit Dalam 5 kotak Maka kita jumlahkan Semua total Eritrosit Yang kita temukan Dalam 5 kotak ini Kemudian V V adalah Volume Rumus untuk Menghitung volume Adalah Panjang Kali lebar Kali tinggi Panjang Disini adalah Panjang kotak Eritrosit Panjang kotak Eritrosit Adalah 0,2 Kemudian Lebar Lebar eritrosit Adalah 0,2 Kali dengan Tinggi 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 disini Adalah Tinggi Cairan Tinggi cairan Adalah 0,1 Kemudian Kita kalikan Dengan Pengeceran Pengeceran Yang kita gunakan Untuk hitung Jumlah eritrosit Adalah 200 kali Dari mana Kita memperoleh Angka 200 kali Kita peroleh Dari 100 Dibagi 0,5 Kenapa Kita tidak Menggunakan Angka 101 Karena 1 Itu sudah Mewakili Sebagai 3 sampai 5 tes Pertama Yang kita Buang Sehingga Kita hanya Gunakan Angka 100 Saja Jadi 100 Dibagi 0,5 Sama Dengan 200 K Kemudian Kita masuk Kedalam Perhitungan Kita cari Terlebih dahulu Nilai N Nilai N Berarti Kita menjumlakan Total Keseluruhan Jumlah Eritrosit Yang kita dapat Dalam 5 kotak Jumlahnya Yaitu 370 Kemudian Kita bagi Dengan 5 Kenapa Kita bagi Dengan 5 Karena Kita hanya Menghitung Eritrosit Dalam 5 kotak Saja Kemudian Kita Kalikan Dengan Panjang Kotak Eritrosit 0,2 Kita kalikan Lagi Dengan Lebar Kotak Eritrosit 0,2 Kemudian Kita kalikan Dengan Tinggi 0,1 0,1 Kemudian Kita kali Dengan Pengencaran Pengencaran Hitung jumlah Eritrosit Adalah 200 Kali Kemudian Langkah Yang kita Lakukan Pertama Adalah Kita Hitung Terlebih Dahulu Yang Di dalam Kurung 5 Kali 0,004 1 Kali 200 Nah Kemudian Kita Hitung 5 Kali 0,4 Berarti 0,02 Kemudian 370 Bagi 0,02 Sama Dengan 18.500 Kali 200 Sama Dengan 3.700.000 Satuannya Sel Per Milimeter Kubik Setelah kita Hitung jumlah Eritrosit Menggunakan Rumus Perhitungan Kita Memperoleh Nilai Eritrosit 3.700.000 Sel Per Millimeter Kubik Hasil yang Kita Peroleh Ini Kita Bandingkan Dengan Range Normal Range Normal Eritrosit Adalah Pada Wanita Berkisar Antara 3,6 Juta Sampai 5,8 Juta Sel Per Millimeter Kubik Kemudian Pada Laki Laki Antara 4,5 Sampai 6,5 Juta Per Millimeter Kubik Dan Seterusnya Setelah Kita Memperoleh Hasil Perhitungan Kemudian Kita Lakukan Penyimpulan Karena Pasien Yang kita Periksa Adalah Seorang Laki Laki Maka Kita Bandingkan Hasil Perhitungan Kita Dengan Range Normal Hitung Jumlah Eritrosit Untuk Laki Laki Yaitu 4,5 Juta Sampai 6,5 Juta Per Millimeter Kubik Berdasarkan Hasil Perhitungan Jumlah Seil Eritrosit Maka Dapat Kita Simpulkan Bahwa Jumlah Eritrosit Pasien Masih Dalam Batas Normal Setelah Mahasiswa Selesai Melaksanakan Praktikum Kemudian Mahasiswa Diwajibkan Untuk Mengisi Lembar Laporan Harian Praktikum Hematologi Dengan Format Seperti Ini Pada Lembar Laporan Praktikum Hematologi Mahasiswa Diwajibkan Untuk Mengisi Hari Tanggal Nama Dan NIM Kemudian Jenis Pemeriksaan Yang Dilakukan Apa Kemudian Metode Yang Digunakan Prinsip Pemeriksaan Alat Dan Bahan Prosedur Hasil Pemeriksaan Nilai Rujukan Kesimpulan Lalu Kemudian Pembahasan Setelah Mahasiswa Mengisi Lembar Laporan Harian Praktikum Seluruh Mahasiswa Diwajibkan Untuk Membersihkan Alat Cara Membersihkan Alat Hemasitometer Yang Baik Dan Benar Adalah Pertama Kita Celupkan Bilik Hitung Improv Nubawar Kedalam Air Sabun Kemudian Kita Tekan Secara Perlahan Seperti Ini Tidak Disarankan Untuk Menggosok Bilik Hitung Kemudian Kita Membilas Dengan Air Setelah Kita Bilas Dengan Air Kemudian Kita Keringkan Cara Cara Mengeringkan Perparat Bilik Hitung Improv Pembawa Yang Benar Adalah Dengan Cara Kita Tekan Dengan Tisu Secara Perlahan Seperti Setelah Setelah Bila Dihitung Kering Kemudian Kita Masukkan Kembali Setelah Mahasiswa Mengisi Lembar Laporan Harian Praktifum Seluruh Mahasiswa Diwajibkan Untuk Membersihkan Alat Cara Membersihkan Alat Hemas Cotometer Yang Baik Dan Benar Adalah Pertama Kita Celupkan Bilik Hitung Improv Nubawar Dalam Air Sabun Kemudian Kita Tekan Secara Perlahan Seperti Ini Tidak Disarankan Untuk Menggosok Bilik Hitung Kemudian Kita Membilas Dengan Air Setelah Kita Bilas Dengan Air Kemudian Kita Keringkan Cara Mengeringkan Perparat Bilik Hitung Improv Bawa Yang Benar Adalah Dengan Cara Kita Tekan Dengan Tisu Secara Perlahan Seperti Ini Setelah Bilik Hitung Kering Kemudian Kita Masukkan Kembali Setelah Itu Kita Membersihkan Pipet Toma Cara Membersihkan Pipet Toma Yaitu Kita Pasang Aspirator Kemudian Kita Cuci Dengan Air Sabun Dengan Cara Menghisap Lalu Mengualkan Cara Berulang Ulang Setelah Kita Cuci Dengan Air Sabun Kemudian Kita Bilas Dengan Aquades Dengan Cara Seperti Ini Kita Hisap Kemudian Kita Buang Cara Berulang Ulang Setelah Pipet Bersih Kemudian Kita Keringkan Dengan Cara Dilak Dengan Tisu Seperti Ini Kemudian Kita Masukkan Kedalam Kotak Alat Setelah Mahasiswa Membersihkan Alat Kemudian Mahasiswa Diwajibkan Untuk Membuang Sampah Pada Tempatnya Sekian Praktikum Kita Kali Ini Sampai Jumpa Pada Praktikum Selanjutnya Wabillahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka 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 Terima kasih telah menonton!